Halo guys, 6 fitur aplikasi signal yang tidak dimiliki oleh aplikasi WhatsApp. Fitur apa saja itu? Simak terus. Fitur yang pertama terdapat SMS default. Jadi, kita bisa gunakan aplikasi signal menjadi SMS default. Jadi pada saat kita mengirim SMS, kita akan menggunakan aplikasi signal untuk mengirim SMS tersebut. Cara mengaktifkannya, silakan pilih SMS dan MMS, kemudian pilih yang ini, kemudian kita pilih signal, lalu kemudian kita pilih menjadikan default. Fitur yang kedua, terdapat notifikasi nama dan pesan. Jadi, pada saat HP kita terkunci dan ada pesan signal yang masuk, Di sana yang muncul, apakah hanya nama dan pesan yang masuk, atau hanya nama saja, atau tidak ada nama atau pesan yang muncul di layar HP kita yang sedang terkunci. Kemudian fitur yang ketiga, terdapat keamanan layar. Nah, di keamanan layar ini, jika kita aktifkan ini, kita tidak bisa melakukan rekam layar atau screenshot. Fitur yang keempat, terdapat fitur indikator pengetikan. Jadi, pada saat kita membalas pesan dan signal, teman tersebut tidak bisa melihat kita yang sedang mengetik pesan. Hal ini tidak seperti di aplikasi WhatsApp. Saat teman kita membalas pesan, kita bisa melihat teman tersebut sedang mengetik untuk membalas pesan kita. Lalu fitur yang kelima, terdapat pin signal. Pin signal ini berfungsi menjaga informasi yang tersimpan di aplikasi signal. Kita bisa menggunakan pin ini pada saat kita melakukan login kembali ke aplikasi signal. Fitur yang keenam, kita bisa memilih reenkripsi nomor kontak kita. Contohnya seperti ini. Pilih nama kontak. Kemudian kita lihat nomor keamanan. Jika Anda ingin verifikasi keamanan elektrik Anda dengan kontak, bandingkan nomor di atas dengan nomor di perangkat mereka. Jadi, kita bisa aktifkan ini. Kemudian kita bisa lakukan scan. Oke, itulah tadi 6 fitur yang ada di aplikasi signal dan tidak dimiliki oleh aplikasi WhatsApp. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Aktifkan juga tanggungan jenisnya. Terima kasih telah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.